Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman salam wong kita galo Nah teman-teman janji saya saya mau tunjukin bagaimana sih cara untuk memberi makanan ikan-ikan saya dengan menggunakan produk yang saya buat nih teman-teman ya Nah teman-teman ikan-ikan ini udah saya kasih makanan ini ya teman-teman tuh perutnya gede-gede banget memang tuh lincah teman-teman tuh sekarang pukul 7.10 lewat 10 pagi teman-teman ya jam 7 lewat 10 menit pagi saya udah kasih makan sebenernya sih bagusnya kayak jam 9 ya kalau pagi-pagi mereka kurang suka makan tapi Alhamdulillah mereka tetap mau makan ya ini cocok banget bagi teman-teman yang sibuk kerja nggak sempet yang namanya kasih pakan hidup ke ikan-ikan kesayangan kalian nah alternatifnya adalah produk yang saya jual bisa kalian gunakan dan ini bisa ditaruh di freezer atau di tempat pendingin sayur ya teman-teman kalau misalkan di freezer itu Hai produk ini yang nggak kalian pakai maksudnya belum belum mau digunakan tapi kalau yang sudah digunakan seperti ini bagusnya taruh di pendingin sayur teman-teman karena kalau di freezer dia menunggunya lama untuk cair ya teman-teman kalau misalkan yang sudah ditaruh di tempat pendingin sayur kalian tunggu sampai 10 menit ya teman-teman biar dinginnya hilang terus dan suhu yang ini normal nah sekarang teman-teman saya mau tunjukin gimana sih cara reaksi cara atau dan reaksi ikan saya makan produk ini ya teman-teman kenapa saya kasih duluan yang ini karena nanti cukup lama videonya ya teman-teman nah ini dia teman-teman silahkan di coba lihat tuh pada ngejar kan karena dia udah hafal teman-teman Hai tuh dia makan nanti sampai kenyang teman-teman sampai perutnya gede kayak mas koki gitu nah ini anak anakan cupang bangkok ya atau cupang aduan tuh mereka suka banget makan ini teman-teman nanti saya tunjukin juga ke burayak burayak-burayak saya gitu kan ini masih masih cago dia masih bingung oke jangan terlalu pagi tuh mereka makan dengan lahat teman-teman oke saya coba deketin banget ya tuh mau juga Alhamdulillah mau dipancing dulu yang ini oke nanti perutnya gendut banget jadi video kali ini lumayan cukup lama teman-teman ya karena kita mau lihat sampai berapa banyak dia mau makan tuh yang ini bagus banget ya ya seperti itulah teman-teman tapi bagusnya teman-teman ngasih makanannya jangan sebanyak yang saya kasih ya teman-teman cukup sedikit aja saya pernah baca di YouTube dan juga di Google kalau ngasih makan tuh ya 10% dari perutnya teman-teman ya segini aja nih jangan sampai gendut banget kayak gini nih secuil aja secuil aja nih waktu sini yang di ujung itu ya sepanjang banyak tuh masih malu-malu dia disini karena disini saya pindahin tempat baru dia masih bingung udah udah pada kenyang yang ini tuh yang ini rakus banget nih perutnya lihat tuh gede ini juga segede gini ya teman-teman nanti perutnya ya hobi makan hmm oke saya tunjukin video yang di tempat ternak apa namanya di lubukan ya teman-teman tunggu sebentar nah ini dia teman-teman sorry airnya agak keruh tapi nggak apa-apa sama teman aman karena saya udah kasih obatnya tuh pada berebut kan hmm begini dia teman-teman kalau dia makan berebutan saya kasih wadah seperti ini teman-teman supaya sisa yang dari makanan ini nggak temakan ya saya bisa angkut di sore harinya jadi pagi hari nih misalkan jam 8 ya saya kasih makan saya taruh di wadah ini ini seperti ini nah misalkan udah tunggu sampai sore jam 5 sore kalau misalkan setengah hari udah habis misalkan jam 12 udah habis saya isi lagi saya taruh lagi nah kalau udah habis di jam 5 sore udah saya angkat semua gitu kan oke kita lanjut ke burayak ya teman-teman nah kalau untuk ngasih makanan ke burayak cukup sedikit berbeda teman-teman ya nggak pakai wadah yang ini karena kan mulutnya kecil-kecil semua nih jadi kita ambil aja pakai tangan yang sudah dibersihkan tangan kita ya tuh seperti ini kita ambil kita hancurin kayak gini dulu teman-teman kita hancurin sudah hancur gini kita baru deh tebarin dari sudut sini dulu gitu kan duduk sini itu pada ngumpul kan terus terus di sini gitu terus di sini ya disini gitu nanti dia makan dia teman-teman sampai di sini ya udah seperti itu aja teman-teman gitu tuh gitu tuh hasilnya burayak saya yang gold fish eh gold ya gold lakat gold ya teman-teman udah cepat gede tuh kasih makan ini saya sudah nggak pakai kutu air lagi teman-teman nggak pakai makan hidup saya udah beberapa bulan ini udah pakai produk ini teman-teman Alhamdulillah Alhamdulillah satu minggu udah gede nih badannya cepat bertumbuh hanya seminggu atau dua minggu deh ya udah bertumbuh besar tuh pada makan kan yang ini coba lihat aduh sayang di situ deh tuh makan dia seperti itulah kalau burayak ya sulit untuk dilihat dia makan tapi kalau kita bisa lihat dengan mata telanjang seperti ini kita bisa tanpa kamera kita bisa lihatnya teman-teman oke kita lanjut ke tempat selanjutnya dua tempat lagi teman-teman ya terima kasih